Bukit Panjangan yang terletak di Dusun Makomdowo, RT2, RW6, Desa Sido Mulyo, Purworejo, Jawa Tengah, kini kondisinya sepi pengunjung dan kurang terawat. Bebatuan yang dahulu tampak seperti tertata rapi tersebut, kini tertutup oleh semak-semak belukar yang tumbuh liar di sana. Tak hanya itu, jalan setampak yang dibuat sebagai fasilitas penunjang bagi para pengunjung yang akan menuju puncak Bukit Panjangan, sebagian besar juga tak nampak karena tertutup oleh semak-semak belukar. Fasilitas yang tersedia dan kini masih tampak hanyalah sebuah gardu pandang dan tiang lampu penerangan tenaga surya yang ada di sana. Hal tersebut berbeda jauh pada saat pertama kali ditemukan pada tahun 2016 silam. Munculnya susunan batu berundak setelah longsor di Bukit Panjangan, kondisi di sana sangat ramai dan kemunculannya sangat fenomenal. Susunan batu yang tampak seperti disusun oleh manusia zaman dahulu itu menimbulkan rasa penasaran masyarakat sekitar, bahkan para peneliti dari pemerintah dan universitas pun banyak yang datang ke sana. Namun kepopuleran tempat tersebut tidak bertahan lama. Seiring dengan waktu, tempat ini bertambah sepi dan kini malah tidak terdengar kabarnya. Menurut penuturan warga sekitar bernama Suro Winoto, bahwa Bukit Panjangan mengalami masa keemasannya bertahan hingga 6 bulan dan berangsur-angsur mulai sepi. Dari pengamatannya, pada tahun 2018 pengunjungnya hanya sekitar 4 hingga 5 orang per hari. Kini sudah sangat jarang orang yang datang ke sana. Belum tentu dalam seminggunya ada pengunjung yang datang ke sana. Nah, situs Pajangan ini, kita ikut goro-goro nombong ya Pak? Gara-gara pertama, ini kulos, ini kulos, ini rie, ini gunung Pajangan. Ini itu maju-maju ini tahun, kok onten gara-gara, adu laut Indonesia, inirid yang... Kyankun Dungkar. Silahkan terbang 2 metropolitan demi keempat ini. Ini warga, sudah berada. Tersama, ianya tidak, setahun, Duckis tambah setahun, maka saja langsor. Yang langsor itu liar. judul-jud. Liar menuju saya. hasilannya ketinggal kata sangat kalau kami ini tiba-tiba kami sudah penasaran sudah meresah ini meresah ini juga lari sekolah juga saya sudah yuk moto-moto-moto sudah maju berkembangannya saya kesenian-kesenian tiap minggu itu kesenian-kesenian jalan pepang minggu lalak madyo nanti aku pulang lebih 3 bulan ini pun lumayan saya tahu kalau kami ini pegunungan saya ini negara yang tidak tersisa pak lorah itu maju mandap itu dibangun nanti saya ini nanti di sini ini pun lumayan saya ini saya lari saya ini saya ini itu maju 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 tahun sepi 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 ini sedih seperti ini itu yang sedosok yang kasar ini saya tidak mau saya ini berapa pun bapak ke Jepangnya berikutnya pak? ini masa depan ini pun mulai yang peduguan berikutnya jalan ini peduguan babang ini menghitungnya bumi maku jawa saya itu saya orang di puncak Rp pak lorah yang dungur dan dia yang dungur itu dia dungur yang dungur yang dungur dungur itu tidak dungur tepung yang dungur itu yang dungur yang dungur karang tarunan ini ini yang resih-resih barang ini karang tarunan itu jadi kemajuannya di pendetik di Karang Taruna, ini karena ini tahun baru itu Karang Taruna itu berhubungan, patuh dana, sama seperti ini itu sama seperti ini, dikali kekali 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 setiapnya kekali 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 dan bisa melihat berbeda olla kala berliliran dari Puruhorejo City Sin Jurnalis它 Rilby Maharyo Mukti Baah Gelain Channel, relaporkan Terima kasih.